Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 18 Juli 2023 Berita utama Golkar Sulsel Pasang Badan Wacana pelengsiran Ketua Umum Partai Golkar ditepis oleh Partai Golkar Sulawesi Selatan Wacana ini muncul setelah elit-elit Golkar melakukan pertemuan dan menyatakan akan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub apabila pengurus Golkar gagal mengunuhi target pembentukan koalisi hingga Agustus mendatang Berita selanjutnya Ganjar Pranowo Show Force di Sulsel Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo dijadwalkan akan melakukan safari politik di Sulawesi Selatan Ganjar Pranowo akan menghadiri beberapa kegiatan mulai dari tanggal 28 hingga 30 Juli di kota Makassar dan Kabupaten Goa Berita terakhir dinilai berjasa di dunia kooperasi, sepak bola, dan politik Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar, Nurdin Halid dianugerahi gelar guru besar oleh Universitas Negeri Makassar Nurdin Halid dinilai pantas mendapatkan gelar tersebut setelah perjalanan panjangnya sebagai toko kooperasi, sepak bola, hingga politik Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifita